Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan masih menyimpan nama terkait siapa yang akan diajukan sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Sementara itu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono kembali menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Dalam pertemuan ini keduanya sepakat untuk tidak terburu-buru menentukan sikap. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Sukarno Putri menegaskan belum akan mengumumkan nama-nama calon presiden dari partainya yang akan diusung pada Pilpres 2024 mendatang. Dalam pidato penutupan rapat kerja nasional 2 di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Megawati menyatakan masih akan menyembunyikan nama calon presiden dan tidak akan mengumumkannya dalam waktu dekat. Kami yang disebut Kongres Partai itulah yang memberikan pada Ketua Umum terpilih maka diberikan pada dia adalah hak pregulgatif. Kalau saya, ya nggak mungkin dong dari mulut saya nggak akan keluar nanti, siapa yang mau saya jadikan gitu loh. Terkait manuver sejumlah partai politik yang melakukan komunikasi politik sebagai penjajakan koalisi, PDI Perjuangan belum mempertimbangkan kerjasama dengan parpol lain dan masih menunggu waktu yang tepat untuk melakukan pembicaraan ke arah tersebut. Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono kami siang kembali menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Palo di gedung Nasdem Tower di Jakarta Pusat. Pertemuan kali ketiga antara kedua pimpinan parpol ini berlangsung selama hampir dua jam. Keduanya bersepakat untuk tidak terburu-buru menentukan langkah koalisi. Yang jelas kami ingin selalu hadir untuk membangun sebuah semangat yang sama sebagai sahabat dan juga beliau ini tentu bukan orang baru. Bagi kami, bagi keluarga kami, kemistri yang sudah ada dan dibangun selama ini merupakan kekuatan, merupakan sebuah kapital. Dalam kunjungan kehormatan Mas Agus, bertemu dengan saya dan kawan-kawan di Nasdem ini, boleh saya katakan yang pertama adalah dalam suasana kekerabatan yang penuh dengan banyak candaan, sekaligus juga sharing, bertukar pikiran bersama terhadap masalah-masalah yang cukup aktual pada saat ini. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.